Pemirsa, ribuan peserta mengikuti Pawai Obor dengan mengenakan berbagai berpakaian unik guna memeriahkan perayaan HUT RI ke-79 tahun di Kota Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ribuan werga yang terdiri dari sejumlah lapisan masyarakat, diantaranya pelajar tingkat SD, SMP, SMA, dan para ASN, TNI, Polri, mengikuti Pawai Obor di depan Polosek Dolok Sanggul kecamatan Dolok Sanggul pada tanggal 16 Agustus kemarin. Kegiatan ini juga dimeriahkan atraksi drum band dengan mengenakan pakaian unik, diantaranya tenunan batak, pakaian kebaya, dokter, TNI, dan robot yang diperagakan dengan peserta para pelajar sekolah. Atraksi Pawai Obor ini pun mendapat sambutan hangat dari werga Humbang Hasundutan yang langsung memenuhi jalan lintas Sumatera Dolok Sanggul. Menurut Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Olawan Paniyarana Baban, dirinya sangat terharu dengan jiwa patriotisme yang dibiliki warga dan pelajar di Humbang Hasundutan yang tampak bersemangat merayakan hut RI ke 79 tahun. Kegiatan berjalan dengan baik, dan tadi kita lihat bersama bahwa budaya-budaya yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan yang cukup menarik dan sehingga masyarakat tergiru melihat kegiatan tersebut. Terakhir, di tahun 2004 ini, Kementerikaan Indonesia ke 79 bisa memberikan yang terbaik di Indonesia, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sementara guna mengamankan jalannya Pawai Obor dalam rangka hut RI ke 79 tahun ini. Kapolres Humbang Hasundutan, AKBP Hari Ardianto mengaku telah terlebih dan mengerahkan timnya guna melakukan pengamanan dan pengalihan jalan lintas Sumatera agar tidak mengganggu jalannya acara. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aris Fernando Manalu, AI News melaporkan.